Pemirsa tiga orang pedagang pasar dan satu orang pembeli di pasar Bojongsari, Kebupaten Purbalingga, positif COVID-19 untuk memutus mata rantai virus COVID-19, sementara pasar ditutup dan disterilkan dengan penyemprotan desinfektan. Beginilah suasana pasar tradisional desa Bojongsari, kecamatan Bojongsari, Kebupaten Purbalingga. Sejak hari Kamis, suasana pasar sepi tanpa dihirup pikuk para pedagang maupun pembeli. Semua lapak sepi dan semua toko pun digembok dengan rapat. Selain ditutup, pencegahan COVID-19 terus dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh lapak maupun toko pasar. Penutupan pasar dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19, karena sebelumnya terdapat tiga orang pedagang dan satu orang pembeli yang terpapar COVID-19. Mereka diketahui positif COVID setelah dilakukan tracking tes web terhadap para pedagang dan pembeli di pasar tersebut. Tracking dilakukan karena sebelumnya di desa Bojongsari terdapat tujuh orang yang terpapar COVID-19 dan satu di antaranya telah meninggal dunia. Kenapa sampai hari ini pasar desa ditutup? Karena mulai saat ini dari kloster pasar, sehingga warga Bojongsari sampai hari ini sudah tujuh warga yang terdampak positif kaitannya COVID-19. Pada dasarnya saya juga kasihan dengan pedagang, bukan berarti mau menutup perekonomian, tapi dengan adanya COVID-19 yang sampai saat ini sudah semakin banyak, khususnya di desa Bojongsari bahkan sudah ada satu orang yang meninggal. Maka pemerintah desa mengantisipasi kegiatan pasar sampai hari ini di lockdown dulu sampai tiga hari. Maksud dan tujuan adalah untuk memutus rantai virus COVID-19 tersebut. Selain itu, sebelum penutupan pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan penutupan pasar juga karena inisiasi para pedagang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, salah satu penjaga pasar sekaligus pedagang mengaku mendukung dengan penutupan pasar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ia juga berharap wabah COVID-19 bisa segera berakhir sehingga perekonomian bisa kembali lancar. Bagaimana ini? Ya saya sih mendukung karena ini mengantisipasi karena ada COVID-19 jadi untuk sementara pasar ini ditutup sampai hari minggu. Mungkin hari senang. Niatnya mau kemarin karena kemarin mungkin dari pedagang sudah persiapan dagangannya atau sudah belanja takutnya nanti kan nggak laku. ASEAN juga akhirnya bijaksana dari kelurahan sendiri sama Pak Royo. Akhirnya tentunya mulai hari ini sampai hari minggu. Harapannya apa Pak? Ya harapannya kepada saya semua mungkin dari pedagang juga yang kepingnya virus COVID-19 ini ya cepat selesai itu lah. Karena kasian juga masyarakat kecil itu lah. Terima kasih. Terima kasih.